Intro Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini Pada kesempatan ini doa dan harapan saya untuk saudara semua Dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat anugerah Tuhan Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru Akan menyampaikan renungan dengan judul Jadilah padamu menurut imanmu Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan Bapak yang baik, kami datang dalam hadiratmu untuk merenungkan firmanmu yang mulia Saat kami akan menggali makna dibalik kata-kata Jadilah kehendakmu menurut imanmu Kami memohon agar engkau membuka mata hati kami Bantulah kami untuk benar-benar menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu Biarlah iman kami semakin bertumbuh Sehingga kami dapat menerima kehendakmu dengan sukacita apapun itu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, amin Saudaraku yang terkasih Dalam kesibukan hidup kita sehari-hari Seringkali kita dihadapkan pada berbagai macam persoalan dan tantangan Yang membuat kita seolah-olah iman kita ini diuji Namun melalui renungan ini Kita akan diajak untuk menggali lebih dalam lagi Makna janji-janji Tuhan ini Bagaimana kita dapat menggenggam janji Tuhan dengan erat Bagaimana iman kita dapat bertumbuh semakin kuat di tengah badai kehidupan Dan bagaimana kita dapat mengalami kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan kita Mari kita bersama-sama membuka hati kita Membuka pikiran kita Untuk dapat menerima berkat yang Tuhan sediakan Bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan Semoga melalui renungan ini Iman kita akan semakin diperkuat Pengharapan kita semakin berkobar Dan kasih kita kepada Tuhan semakin dalam Mari kita baca Matius pasal 9 ayat 28 Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah Datanglah kedua orang buta itu kepadanya Dan Yesus berkata kepada mereka Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya Mereka menjawab Ya Tuhan kami percaya Saudaraku Ayat ini mengajak kita merenungkan tentang iman Sebuah kekuatan yang luar biasa Yang mampu mengubah hidup Melalui percakapan Yesus dengan dua orang buta ini Kita diajak untuk memeriksa Iman kita sendiri Apakah kita benar-benar percaya Bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu Dalam hidup kita di zaman sekarang ini Kalau kita pelajari lebih teliti Akan kebenaran ayat ini Kita akan menemukan beberapa poin penting Dalam Matius pasal 9 ayat 28 ini Yang pertama Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya Frasa ini adalah sebuah pertanyaan yang mendalam dari Yesus Hal ini merupakan tantangan untuk menyelidiki hati Pertanyaan Yesus ini bukan sekedar basa-basi Ini adalah sebuah undangan untuk kita menggali jauh ke dalam hati kita Frasa ini yang diucapkan oleh Yesus kepada orang-orang buta yang datang kepadanya Bukan sekedar pertanyaan biasa Ini adalah suatu tantangan yang mendalam Yang mengundang kita untuk menyelidik kedalaman dasar hati kita Untuk kita dengan jujur Menjawab bukan dengan mulut kita Tetapi menjawab dengan hati yang paling dalam Yesus tidak hanya ingin mengetahui apakah kita percaya kepadanya secara intelektual Tetapi juga seberapa dalam akar iman kita Seberapa besar kita percaya pada kuasa Tuhan Iman yang lebih dari sekedar pengakuan Mengucapkan saya percaya itu mudah Namun iman sejati ditunjukkan melalui tindakan dan sikap hidup kita yang nyata Iman yang sejati adalah iman yang bekerja yang mengubah hidup kita Iman yang sejati terlihat dalam tindakan kita sehari-hari Dalam cara kita menghadapi persoalan, kesulitan, tantangan hidup Dan dalam hubungan kita dengan sesama kita Saudaraku pertanyaan Yesus Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya Adalah sebuah undangan bagi kita untuk hidup dalam iman yang sesungguhnya Iman yang tidak hanya dapat mengubah hidup kita Tetapi juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita Mari kita terus menggali lebih dalam iman kita Dan mempercayai bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu yang kita butuhkan Yang kita anggap tidak mungkin bagi Tuhan Semuanya itu mudah, sangat mungkin untuk dinyatakan Yang kedua, mereka menjawab Ya Tuhan kami percaya Jawaban yang sederhana namun bermakna Jawaban ini adalah suatu pernyataan tentang keteguhan hati Kedua orang buta itu memberikan jawaban yang sederhana namun penuh dengan keyakinan Mereka percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan penglihatan mereka Jawaban sederhana dari orang buta ini adalah contoh iman yang tulus Mereka tidak ragu-ragu untuk datang kepada Yesus Membawa harapan, membawa kerinduan mereka Saudaraku, dalam kegelapan yang menyelimuti hidup mereka orang yang buta itu Kedua orang ini tidak menyerah pada keadaan yang ada Mereka memilih untuk percaya pada kuasa Yesus Meskipun mereka belum melihat bukti nyata akan kesembuhannya Keteguhan hati mereka menjadi landasan bagi iman mereka untuk tetap teguh Keterbatasan bukanlah penghalang untuk mereka percaya kepada Tuhan Melainkan justru menjadi pendorong untuk semakin mengandalkan Tuhan Iman mereka tidak dipenuhi dengan keraguan atau syarat-syarat tertentu Mereka datang kepada Yesus dengan hati yang tulus Membawa harapan yang sederhana Namun sangat mendalam Iman yang sejati adalah iman yang sederhana Yang tidak mencari-cari alasan untuk tidak percaya Saudaraku Percayalah bahwa kuasa iman dapat mengubah hidup Dan mendatangkan musisat terjadi Melalui iman inilah Maka janji Yesus akan tergenapi Iman mereka yang sederhana dan tulus dibalas oleh Yesus Dengan musisat penyembuhan terjadi pada mereka Yang buta menjadi melihat Ini menunjukkan bahwa iman sejati akan selalu menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik Iman juga sebagai pernyataan kita akan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan Ketika kita percaya kepada Tuhan Kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepadanya Dan mempercayakan segala sesuatu hanya kepada Tuhan Saudaraku yang dikasih Tuhan Kalau kita mempelajari secara peliti di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Sesaat sebelum Tuhan Yesus melakukan suatu musisat Hal pertama yang ia lakukan adalah bertanya lebih dahulu kepada orang yang meminta pertolongan kepadanya Tuhan tidak pernah bertanya Berapa uang yang kamu miliki? Berapa banyak kekayaanmu? Atau apa jabatanmu? Hal pertama yang dia tanyakan adalah tentang iman percayanya Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jika kita memiliki iman dan percaya Maka musisat apapun bisa terjadi Sebab ada tertulis Jadilah kepadamu menurut imanmu Sebaliknya Jika di dalam hati kita masih dipenuhi oleh kekhawatiran Kebimbangan Dan keraguan Jangan harap musisat dapat terjadi Itu bukan karena Tuhan tidak sanggup melakukan musisat Tetapi kita sendiri yang membatasi Yang menghalangi untuk Tuhan dapat bekerja Membuat musisat dinyatakan dalam hidup kita Karena itu Tuhan mencari iman di antara manusia di bumi Jika anak manusia itu datang Adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku Imanlah yang memberi kita keberanian untuk bertindak Karena iman tidak akan pernah menjadi kenyataan Bila kita tidak berbuat apa-apa Iman berarti Mengharapkan dan percaya kepada janji Tuhan Yang adalah ya dan amin Sedangkan kayalan Hanyalah suatu angan-angan yang kita dapatkan Karena itu Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan Dan jangan pernah menyerah Sampai kita melihat Tuhan bekerja Kuasanya dinyatakan dalam hidup kita Sedah siap apapun badai yang menyerang Baik itu dalam hal pekerjaan Keluarga Ekonomi Kesehatan Studi Tidak akan mampu melemahkan dan menggoyahkan kita Asal kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan Imanlah yang memberi kita rasa tenang Bukan berarti kita tidak punya masalah Tetapi dalam menghadapi persoalan Kita tenang di tengah masalah yang terjadi Kita mengenal lagu yang diambil dalam Dari kitab masmur yang berkata Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Saudara pasti mengenal lagu ini dengan baik Jadi iman adalah dasar untuk mengalami suatu musisat Suatu pertolongan Suatu kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan Tanpa iman Kita tidak akan pernah melihat dan mengalami musisat Tuhan dinyatakan Sebab orang benar akan hidup oleh iman Mari kita baca Roma pasal 1 ayat 17 Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Saudaraku Rasul Paulus dengan jelas menyatakan bahwa kebenaran Allah dinyatakan melalui iman Kita akan hidup benar dan mengalami kehidupan yang berlimpah Ketika kita berpegang teguh pada iman kita kepada Allah Kebenaran Allah bukanlah sekedar konsep yang abstrak Melainkan suatu realitas yang hidup dan nyata dalam kehidupan orang percaya Kebenaran ini dinyatakan melalui Yesus Kristus dan dinyatakan kepada kita melalui roh kudus Iman adalah fondasi kehidupan orang Kristen Iman yang sejati bukan sekedar keyakinan soal pengetahuan kita Melainkan suatu kepercayaan yang mendalam kepada Allah Yang dapat mengubah seluruh aspek kehidupan kita Iman ini tidak hanya menjadi titik awal Tetapi juga menjadi tujuan akhir perjalanan iman kita Artinya iman kita harus terus kita tumbuhkan selama kita hidup sampai hidup kita di akhir kesudahan saat kita dipanggil Tuhan Orang benar akan hidup oleh iman Ini menegaskan bahwa kehidupan orang benar ditentukan oleh iman mereka kepada Allah Imanlah yang menghubungkan kita dengan Allah dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan Iman adalah karunia Allah yang sangat berharga Melalui iman kita dapat mengalami kehidupan yang penuh makna dan dengan tujuan yang pasti Marilah kita terus memperkuat iman kita dan menjadi saksi Kristus bagi sesama kita yang ada di sekitar kita Haleluya Tuhan memberkati kita semua Mari kita tutup permungan ini dengan berdoa Allah Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih atas kebenaran firmanmu yang sudah kami dengar pada hari ini Bapak yang baik kami bersyukur atas kebenaranmu yang nyata dalam hidup kami Kebenaranmu yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman Semakin menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini Kami mengakui bahwa hidup oleh iman bukanlah perkara yang mudah Namun kami rindu untuk terus bertumbuh dalam iman kepadamu Tuhan bantulah kami untuk senantiasa berpegang teguh pada firmanmu Dan mengandalkan kekuatan roh kudus dalam setiap langkah hidup kami Jauhkan kami dari segala keraguan dan ketakutan dan berikan kami iman yang semakin teguh Kami percaya bahwa dengan iman kami dapat mengatasi segala tantangan yang ada di hadapan kami Terima kasih Tuhan roh kudus yang akan menolong kami Untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendakmu dan rancanganmu dalam hidup kami Tuhan berkatilah kami di sepanjang hari ini Dalam skala tugas dan aktivitas kami Dalam studi dan pekerjaan kami Dalam pelayanan kami Dalam usaha kami Dan dalam segala hal Tuhan akan berkati Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami Tuhan secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada Yang saat ini sedang menderita sakit Kami mohon jamahanmu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit Jamahan dan lawatan engkau juga akan terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka Agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahanmu Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan Engkau tambahkan satu tahun lagi Terima kasih buat anugerahmu Umur panjang di tangan kanan dan kaya-kayaan Serta hormat di tangan kiri Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun Terima kasih Tuhan Sekala hormat, pujian, dan ucapan syukur Hanya bagi namamu Allah yang kudus Saudaraku mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang cahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Saudaraku bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan saudaraku semua Saya percaya firman Tuhan hari ini Sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua Saudaraku iman yang teguh akan menopang kita di tengah badai kehidupan Kita dapat yakin bahwa Allah selalu menyertai kita Dan memberikan kekuatan yang kita butuhkan Iman yang sejati akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita Mari kita hidup sebagai saksi Kristus Yang membawa terang dan harapan bagi dunia di sekitar kita Roh kudus nantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan Saudaraku saya sangat senang sekali dan berterima kasih Jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda Agar mereka diberkati juga melalui renungan ini Terima kasih saudaraku Sampai bertemu kembali Shalom Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!